Intro Kita lanjut bahas B.T.T.H.K.I.S.A.R.A.P.I.E.P.S.O.D. Oke lah kalau saya banyak meng-meng-meng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Raja Swanling tertawa terbahak-bahak Ketika dia sudah mengeluarkan api berwarang merah Yang kali ini berubah menjadi pusaran-pusaran kecil Sementara Pitan melanjutkan tujuh warna Tidak tahu apa yang dilakukan oleh Raja Swanling ini Namun samar-samar Dia bisa merasakan aura kematian Dari aura berwarna merah itu Tetua Sulaw Yang berada di tempat tersembunyi Ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh Raja Swanling Hanya bisa menyusutkan pupil matanya Dan kemudian dia berkata Apa itu sebenarnya? Apakah api yang dikeluarkan Raja Swanling Merupakan api suci? Namun, rasa-rasanya itu jauh lebih lemah Jika dibandingkan dengan api suci Tapi hal ini lebih kuat Jika dibandingkan dengan api milik Shoyen Mungkinkah Raja Suanli sebenarnya akan melakukan Tetua Sulaw merupakan orang yang cukup berpengalaman Dan dia tahu bahwa selama ini Darah dari piton pelan surga Bisa digunakan untuk menekan kekuatan dari api suci Menggunakan sebuah teknik khusus Jadi Tetua Sulaw memahami Bahwa apa yang dilakukan Raja Suanli saat ini Adalah untuk menangkap piton pelan surga Dan mendapatkan darah di dalam tubuhnya Supaya Raja Suanli bisa menaklukkan api suci Hal ini membuat Tetua Sulaw kemudian berkata Sialan jika memang begitu yang ingin dilakukan oleh Raja Suanli Aku tidak boleh tinggal diam Meskipun melawan mereka semuanya sangat berbahaya Tapi aku Shoyen akan menghancurkan keluarga kerajaan Suanli Kali ini Tetua Sulaw memiliki sebuah pemikiran Apabila keluarga kerajaan Medusa Benar-benar tidak mampu menghadapi Kekuatan dari keluarga kerajaan Suanli Sudah saatnya bagi Tetua Sulaw untuk ikut campur di dalam hal ini Pandangan mata dari Raja Suanli melihat Pada piton pelan surga tujuh warna Kemudian dia mengatakan Piton penelan tujuh warna Jika yang ada di dalam tempat ini merupakan tubuh aslimu Maka aku akan sangat ketakutan Tapi sayangnya kau hanyalah tubuh jiwa Sisa jiwa seperti ini Bahkan jika dirimu berada di puncak kekuatan Dodi Masih tidak akan mampu Memblokir kekuatan dari Raja ini Kau juga seharusnya paham Jiwa itu tidak boleh berada di dunia Dan kau harus pergi ke dalam duniamu sendiri Piton pelan surga tujuh warna itu pun Ketika mendengarkan ucapan dari Raja Suanli Hanya bisa menjawabnya Siapa yang menang dan juga yang kalah di dalam pertarungan ini Belum bisa dipastikan kau jangan terlalu sombong dulu Raja Suanli hanya menggelengkan kepalanya Dan titik berikutnya Dia membentuk sebuah sekel di tangannya Tiba-tiba aura merah dan juga pusaran merah yang telah dikeluarkan Ini telah langsung berubah Menjadi naga merah yang sangat besar Raja Suanli kemudian mengatakan Piton pelan surga mati saja kau hari ini Ketika menyaksikan naga merah dengan kekuatan api yang luar biasa telah muncul di dalam tempat ini Piton pelan surga tujuh warna Berkata pada Kim Yan Untuk segera menghindar dari pertarungan yang sangat berbahaya Hal ini membuat Kim Yan Buru-buru pergi dari kepala ular piton pelan surga tujuh warna ini Detik berikutnya Piton pelan surga tujuh warna Sekali lagi mengeluarkan warna yang cukup mempesona Dari dalam tubuhnya Dan warna-warna ini merupakan kekuatan alam Yang sangat berbeda satu sama lain Aura kehancuran yang sangat menakutkan Juga terpancar jelas Dari warna yang telah dikeluarkan Piton pelan surga tujuh warna ini Sementara Raja Suanli ketika menyaksikan hal seperti itu Dia pun berkata Binatang bulas mati saja kau untuk kali ini Setelah mengatakan hal seperti ini Raja Suanli membekan tangannya Dan dalam sekejap Ular yang berwarna merah Kini telah langsung meluncur Menuju Piton pelan surga tujuh warna Sementara Piton pelan surga Juga langsung bergerak Untuk menuju naga merah Milik Raja Suanli King Yan Yang menyaksikan hal seperti ini Dia benar-benar tidak berdaya Dan raut wajahnya Terlihat cukup bersedih Pada akhirnya Pungdiar Tabrakan yang sangat luar biasa terjadi Antara naga merah Dan juga Piton pelan surga tujuh warna Patwa Yemo Dan juga Suanmin Ketika menyaksikan adegan seperti ini Mereka buru-buru mengambil langkah Untuk memundur Supaya mereka Tidak terkena gelombang ledakan Dari tabrakan Makhluk raksasa tersebut Tetua Yemo Kemudian berkata Seperti yang diharapkan Dari binatang penjaga Kuil Medusa Kekuatannya Tidak boleh diremehkan Setelah mengatakan hal seperti ini Tetua Yemo langsung terdiam Dan tiba-tiba Dia teringat Dengan tempat terdalam Dari istana bawah tanah Keluarga kerajaan Suanling Di tempat itu Yang bisa memasuki lantai ke-6 Dan juga ke-7 Hanyalah 3 orang Di antaranya Adalah Kintian Raja Suanling Dan juga satu lagi orang yang sangat misterius Bahkan tetua Yemo Dengan kekuatannya saat ini Hanya diperbolehkan untuk memasuki Sampai Lantai ke-5 saja Setelah memikirkan hal seperti ini Tetua Yemo pun Kemudian bergumang Pada dirinya sendiri Kluktuasi yang dimiliki oleh Raja Suanling Tampaknya Terkait dengan hal-hal yang berada Di lantai ke-7 Dari istana Bawah tanah Akhirnya Tetua Yemo pun menyadari Bahwa apa yang akan dilakukan oleh Raja Suanling Hal itu Adalah untuk kepentingannya sendiri Suanling Yang berada di samping dari tetua Yemo Kemudian dia bertanya Tetua Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tetua Yemo Menggelengkan kepalanya Kemudian dia menjawab Kita hanya bisa menunggu Dan juga melihat Bagaimanapun juga Ular piton berlanjurga 7 warna ini Hanyalah kekuatan sisa Di bawah serangan mengerikan dari Raja Suanling Aku khawatir Piton berlanjurga 7 warna ini Tidak akan bisa bertahan lama Tabrakan yang berada di langit Antara piton berlanjurga 7 warna Dan juga naga merah Terus terjadi Untuk saat ini Mereka Telah saling melilit Satu sama lain Namun tampaknya Piton berlanjurga 7 warna Terlihat sangat bertekan Meskipun naga merah ini Tidak terlalu kuat Namun api merah di tubuhnya Adalah sesuatu Yang bisa melemahkan Kekuatan dari piton berlanjurga 7 warna ini Samar-samar Membuat tubuh dari piton berlanjurga Kini telah menjadi semakin ilusi Detik berikutnya Raja Suanling kembali mengeluarkan kekuatan yang luar biasa Dari aura merah yang dia miliki Dan itu Dimasukkan ke dalam Naga merah raksasa Dalam waktu yang cukup singkat Naga merah raksasa menjadi semakin kuat Dan tiba-tiba saja dia membuka mulutnya lebar-lebar Untuk langsung menelan Piton berlanjurga 7 warna Melihat adegan seperti ini Membuat King Yan Terlihat sangat bersedih Namun dia Hanya bisa melampingkan tangan Sambil mengatakan Ular besar Selamat tinggal Setelah mengatakan hal seperti itu King Yan pun Tanpa ragu-ragu lagi Dia berlari Menuju ke tempat Bailan Raja Suanling Yang telah melihat Naga merah miliknya bisa dengan mudah menelan Piton berlanjurga 7 warna Tanpa perawanan sedikit pun Hal ini Membuat Sang Raja Suanling Hanya bisa menyebitkan matanya Kemudian dia mengatakan Sepertinya Ini terlalu mudah Dan aku rasa Ada sesuatu yang tidak beres Piton berlanjurga 7 warna Yang telah ditelan oleh naga merah Dia sedikit tersenyum Kemudian mengatakan Matilah kalian bersama Dengan diriku Dalam sekejap saja Bola cahaya 7 warna telah dikeluarkan Dari dalam tubuh Piton berlanjurga 7 warna ini Dan dia Sebenarnya telah berniat Untuk melakukan penghancuran diri Raja Suanling Ketika menyaksikan hal seperti ini Dia buru-buru mengatakan Sebenarnya Kau ingin menarikku juga Kedalam penghancuran diri ini Dalam sekejap Raja Suanling pun Melepaskan ikatan jiwanya Dengan naga merah raksasa Dan kemudian Bum-bum-bum 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 Piton berlanjurga 7 warna Benar-benar telah meledak Hal itu Juga langsung Menhancurkan tubuh Dari naga merah Energi yang sangat menakutkan Dari ledakan ini Dalam sekejap saja Langsung menyebar Raja Suanling Raja Suanling Raja Suanling Buru-buru Melambahkan tangannya Untuk memberikan perlindungan Pada dirinya sendiri Hal itu Juga dilakukan oleh Tetua Yemo Dan juga Suanling Setelah melihat Ledakannya meredak Suanling pun Kini berkata Akhirnya Piton pelanjurga 7 warna Benar-benar mati Dengan meledakkan Dirinya sendiri Jika dia Bukan sisat jiwa Mungkin ledakan yang akan terjadi Akan lebih menakutkan kembali Baru-buru Raja Suanling Berkata seperti ini Ada berkas sayap Berwarna putih Tiba-tiba Raja muncul Dari pintu gerbang Kuil Medusa ini Hal itu Kemudian meluncur Pada tubuh Raja Suanling Tetua Yemo Dan juga Suanling Mereka bertiga Akhirnya mendengarkan Sebuah suara Karena kalian telah Berhasil mengalahkan Binatang penjaga Dari kuil Medusa Maka kalian Memiliki hak Untuk bisa memasuki Kuil ini Mengikuti bimbingan Dari cahaya putih itu pun Raja Suanling Tetua Yemo Dan juga Suanming Ini benar-benar masuk Kedalam kuil Medusa Sementara Raja Ular Yang masih melakukan pertarungan Dengan kelompok Yaobugi Kali ini Telah mampu Merasakan sesuatu Dia segera menoleh Dan kemudian berkata Sebenarnya ada seseorang Yang telah berhasil masuk Kedalam kuil Medusa Dasar Manu-manusia Jangkri ini Mereka Telah Keterlaluan Setelah mengatakan hal seperti ini Raja Ular pun menjadi sangat marah Dia mengeluarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya Dan kemudian Gelombang kekuatannya sangat menakutkan Telah diluncurkan Untuk memberikan serangan Pada kelompok Yaobugi Hal seperti itu Membuat Yaobugi Segera berteriak Semuanya Berhati-hatilah Fanyu Yang juga masih bertarung Melawan Meilan Kali ini Raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek Kemudian berkata Sialan Ternyata tidak mudah Menghadapi manusia Ular ini Namun detik berikutnya Pandangan mata dari Fanyu Telah melihat pada kelompok Raja Suanding Yang telah berhasil Memasuki kuil Medusa Hal seperti ini Membuat Fanyu segera berkata Sepertinya ini sudah waktunya untuk mundur Jika tidak Dan sembilan pemimpin suku ular yang lain telah tiba di tempat ini Aku khawatir Kita tidak akan bisa pergi dengan mudah Fanyu pun Mengirimkan pesan suara Pada semuanya Mari Kita harus segera mundur Pesan itu Membuat Yaobugi Chen Feng Chen Mu Dan juga yang lainnya pun Hanya mengagukan kepala Sementara Swan Mo Terlihat cukup tidak senang Dirinya Langsung mengatakan Mundur Lelucan macam apa ini sebenarnya Aku baru saja ingin menikmati Darah dari ular roh pendamping Namun Sudah disuruh untuk mundur Sepertinya Aku tidak akan bisa menikmati Panen Untuk hari ini Swan Mo Juga langsung menarik diri Dari pertempuran kali ini Sementara Xiaolu Pandangan matanya segera menyipit Kemudian dia mengatakan Kenapa aura mereka Tiba-tiba meningkat Sebenarnya ini kenapa Karena yang dirasakan oleh Xiaolu sekarang Karena seluruh kekuatan Dari orang-orang keluarga Kerajaan Swanli yang datang ke tempat ini Sepertinya telah meroket Dan mereka Tanpa berniat Untuk memberikan serangan terakhir Supaya bisa melarikan diri Dari dalam tempat ini Tiga orang dari sektor Solomon Yang berada di dalam tempat persembunyian Ketika menyaksikan apa yang dilakukan Oleh orang-orang dari keluarga Kerajaan Swanli Hanya bisa mengatakan Sepertinya keluarga Kerajaan Swanli Akan mundur Dari tempat ini Liu Kuan Kemudian juga berkata Raja Swanli ini Aku tidak tahu kenapa dia masuk Kedalam kuil Medusa Dan kekuatan yang tersisa Dari keluarga Kerajaan Swanli Yang tertinggal di dalam tempat ini Hanyalah berfokus pada Kintian Sementara orang yang lainnya Mereka hanya berada di bintang Yang ke-8 Dodi Sepertinya Pertempuran mereka Akan menjadi Diluar kendali Dan ini Akan menjadi kesempatan yang bagus Untuk kelompok kita Yang weh Yang seolah-olah bisa memahami Sesuatu dari Liu Kuan Kemudian dia berkata Master ketiga Apakah maksudmu sebenarnya adalah Liu Kuan Tanpa basah-basi lagi mengatakan Kali ini Kita tidak perlu repot-repot Untuk berurusan dengan Sujin Dari pavilion fans yang Bagaimanapun juga Keluarga Kerajaan Swanli Telah membuat sebuah langkah yang besar Di dalam gurun kematian Dan mereka Telah memasuki Kuil Medusa ini Tampaknya Sesuatu yang berada di dalam sana Akan menjadi milik kita Dan kita Tidak boleh melewatkan Kesempatan seperti ini Songli Kemudian menjawab Berkata dari Liu Kuan Memanfaatkan kesempatan Tapi keluarga Kerajaan Swanli Dan juga sektor Solomon kita Masih memiliki hubungan kerjasama Jika kita bergerak Bukankah Kita akan menghancurkan Kerjasama untuk saat ini Aku khawatir Itu tidak akan baik Bagi hubungan keluarga Kerajaan Swanli Dan juga sektor Solomon Mendengar ucapan dari Songli Membuat Liu Kuan Hanya bisa tersenyum Kemudian dia berkata dengan Aju tidak aju Yang disebut sebagai peluang Dan juga Kerjasama itu Hanyalah perjanjian Di atas Selebar kertas kosong Selama ini Master sektor Solomon Kita tidak puas Dengan hubungan kerjasama ini Dan dia Sejak lama Sudah memikirkan cara Untuk mengambil tindakan Jika kita hari ini berhasil Mendapatkan sesuatu Yang telah dikejar Oleh keluarga Kerajaan Swanli Di dalam kuil Medusa itu Maka Master sektor Solomon Akan menghadiah kita Dengan hadiah Yang sangat besar Songli dan juga Yang Wei Ketika mendengarkan ucapan dari Liu Kuan Hanya bisa mengagukan kepalanya Kemudian dia berkata Jika begitu Kita bisa mencobanya Pandangan mata dari mereka bertiga Ini telah dipenuhi dengan semangat Dan juga kelicikan Yang luar biasa Jika mereka bertiga Berhasil mendapatkan benda yang telah dikejar Oleh Raja Swanli Maka status mereka Di dalam sektor Solomon Dan juga kekuatannya Kemungkinan akan meningkat pesat Sementara Di tempat persembunyian dari Shoyen Raut wajahnya Ini terlihat cukup terkejut Kemudian Shoyen pun mengatakan Sisa jiwa Dari pitan pelan surga tujuh warna Telah benar-benar menghilang Jendral Naga Longyi Yang berada di dalam pedang berat Kemudian berkata pada Shoyen Kekuatan dari Raja Swanli ini Mungkin telah mencapai Bintang 9 Dodi Peringkat ke-6 Meskipun pitan pelan surga tujuh warna Hanya merupakan sisa jiwa Namun kekuatannya juga tidak bisa diremehkan Raja Swanli bisa mengalahkan Titan pelan surga tujuh warna itu Artinya Dia memiliki sesuatu Yang cukup menakutkan Shoyen pun Kemudian bertanya Jendral Naga Longyi Apakah dirimu tidak memiliki niat Untuk mengambil tindakan Saat ini juga Mungkin kau Akan bisa mendapatkan Beberapa hal Dari pertarungan Sefu Dan juga Gintian Jendral Naga Longyi Menggelengkan kepalanya Kemudian dia menjawab perkataan dari Shoyen Tidak mudah untuk melakukan hal seperti ini Bagaimanapun juga kekuatan dari Sefu itu Berada di setengah dosian Jika aku melawannya Aku hanya memiliki peluang menang Tidak lebih dari 30% saja Sementara Untuk melawan Gintian Meskipun kekuatannya hanya berada Di puncak bintang sembilan dodi Peringkat ke sembilan Namun aku Juga hanya memiliki kepercayaan diri Untuk bisa mengalahkannya 55% saja Shoyen cukup terkejut Ketika menerakan ucapan dari Jendral Naga Longyi Kemudian dia mengatakan Apa? Hanya memiliki peluang 55% Jendral Naga Longyi Kemudian menganggukkan kepalanya Hal itu dikarenakan Aku bisa merasakan kekuatan yang cukup aneh Di dalam tubuh dari Gintian Namun Aku tidak tahu Kekuatan macam apa Yang sangat menakutkan ini Shoyen Hanya menggelengkan kepalanya Dan kemudian dia berkata Apakah sebenarnya Orang tua Gintian itu Sangat menakutkan Tiba-tiba saja Tang Tang Kini telah langsung mendekat pada Shoyen Hal ini membuat Shoyen segera menoleh Dia mengurutkan keningnya Sambil berkata Senior Tang Tang Ada apa? Tang Tang? Kemudian mengatakan Pertempuran antara keluarga kerajaan Medusa Dan juga keluarga kerajaan Xuanling Sepertinya akan segera berakhir Shoyen Apakah kau tidak tertarik Untuk pergi Menuju kuil Medusa? Shoyen pun Cukup terkejut Dengan pertanyaan dari Tang Tang Tersebut Hal ini Membuat Shoyen Hanya bisa menggelengkan kepalanya Kemudian dia mengatakan Aku tidak tahu sebenarnya Apa yang berada di dalam Kuil Medusa ini Namun lupakan saja Meskipun rumor mengatakan Di dalam kuil Medusa Ada banyak harta Namun Kita hanya akan bisa menikmati Harta tersebut Jika kita hidup Aku tidak memiliki minat Untuk masuk Kedalam kuil Medusa Mendengar jawaban dari Shoyen Membuat Tang Tang Hanya bisa menggelengkan kepalanya Dan detik berikutnya Tang Tang pun berkata Shoyen Kelompok tentara bayaran pedang darah kita Memiliki rencana baru Dan kita Tidak jadi pergi Menuju daerah gurun Kemungkinan Kerjasama kita untuk saat ini Juga sudah cukup Sampai disini saja Mendengar ucapan dari Tang Tang itu Membuat Shoyen Hanya bisa menggelengkan kepalanya Dan kemudian Shoyen pun mengatakan Senior Tang Tang Baiklah kalau begitu Mari kita berpisah Sampai disini Tang Tang menganggungkan kepalanya Dan kemudian Dia mengeluarkan Sebuah kantong Dari dalam jincin penyimpanan Hal ini Kemudian diberikan pada Shoyen Tang Tang pun Juga berkata Apa yang kau butuhkan Berada Di daerah gurun itu Namun Aku harus sekali lagi mengatakan Bahwa tempat itu Sangatlah berbahaya Maka kau Harus berhati-hati Shoyen Menanggupkan dua tangannya Pada Tang Tang Sambil mengatakan Terima kasih banyak Atas pengingatnya Senior Tang Tang Dan kali ini Kelompok dari Shoyen Serta kelompok dari Tang Tang Mereka telah benar-benar Berpisah Tang Tang Membawa kelompoknya Untuk secara diam-diam Bergerak maju Dan ingin melihat Benda apa yang berada di dalam Kuil Medusa itu Shoyen Yang berada di samping dari Shoyen Kemudian dia bertanya Kakak Apa yang akan kita lakukan Untuk saat ini Shoyen Kemudian menjawabnya Yang akan kita lakukan Adalah pergi ke daerah gurun Aku bisa merasakan Ada sesuatu di dalam tempat itu Yang aku butuhkan Shoyen Hanya bisa menganggupkan kepalanya Baiklah Jika begitu Mari kita pergi ke sana Shoyen Kemudian berkata Namun sebelum kita ke sana Aku bisa merasakan Aura dari Mufeng Dan juga Ludi Berada di sekitar kita Jadi mari kita temui Mereka terlebih dahulu Pandangan mata Shoyen Kemudian melihat Pada Kuil Medusa Dirinya pun sedikit tersenyum Lalu mengatakan Drama yang sebenarnya Dari keluarga kerajaan Shwanling Dan juga keluarga kerajaan Medusa Baru akan dimulai Setelah mengatakan hal seperti ini Shoyen pun mengajak Shoyi Dan juga Muyingying Untuk kembali melakukan pergerakan Menuju daerah gurun Senior Wuyu Yang berada di samping dari Tang Tang Tiba-tiba saja berkata Pemimpin Haruskah kita menyerah Untuk mengejar benda Yang berada di daerah gurun itu Dan kenapa tiba-tiba saja Kau mengubah rencananya Untuk mengejar sesuatu yang berada Di dalam Kuil Medusa Tang Tang Kemudian jawabnya Di dalam daerah gurun Dan juga kuil medusa ini Sama-sama memiliki harta Yang cukup besar Namun Untuk daerah gurun Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah Di dalam tempat itu Sudahlah Lupakan harta yang berada di sana Kita harus terfokus Pada harta yang berada Di dalam Kuil Medusa ini Soyote Yang berada di samping dari Tang Tang Dirinya juga langsung mengatakan Tapi pemimpin Kenapa kau membiarkan kelompok dari Soyen Pergi menuju daerah gurun Mereka Adalah orang yang berasal dari Pavilion Pensiang Jika nanti kelompok dari Soyen mati Di dalam daerah gurun itu Aku khawatir Orang-orang dari Pavilion Pensiang Akan mengejar Dan juga memburu kita Mendengar ucapan dari Soyote Membuat Tang Tang Menggelengkan kepalanya Dan kemudian dia berkata Seharusnya hal seperti ini Tidak akan pernah terjadi Bagaimanapun juga Kau tidak boleh meremehkan kekuatan dari kelompok Soyen Asal kalian tahu Sebenarnya kelompok Soyen ini Telah menyembunyikan Kekuatannya terlalu dalam Mendengar ucapan dari Tang Tang Membuat Soyote Dan juga Wuyu Hanya bisa menganggukkan kepalanya Kita ke tempat pertarungan Antara Senior Sefu Melawan Kintian Kali ini Senior Sefu Menoleh pada Kuil Medusa Kemudian dia berkata Sialan Sebenarnya ada seseorang yang telah mengalahkan Binatang penjaga Dan kemudian Memasuki Kuil Medusa Tatua Kintian Yang berada di hadapan dari Senior Sefu Hanya tertawa sambil berkata Monster tua Aku sudah mengatakannya dari awal Bahwa keluarga kerajaan Swanling milikku Bukan sesuatu yang bisa diremehkan Bagaimana? Sekarang kau lihat bukan? Senior Sefu Dengan raut wajah yang cukup jelek Dia pun menimpali Kau jangan senang dulu Meskipun kelompokmu sudah berhasil Memasuki Kuil Medusa Belum tentu akan bisa mendapatkan Sesuatu yang berada di dalam sana Kintian Hanya bisa mendengus Dan kemudian dia menimpali Untuk hal seperti ini Kau tidak perlu khawatir Mungkin nanti Kau yang akan terkejut Ketika orang-orang dari keluarga kerajaan Swanling milikku Berhasil membawa harta Yang berada di dalam Kuil Medusa Setelah mengatakan hal seperti ini Patua Kintian Kembali meluncurkan serangan hitam putih Pada Senior Sefu Sementara Senior Sefu hanya bisa mendengus Dia juga mengeluarkan kekuatan Setengah dosiannya Untuk langsung hancurkan serangan hitam putih Dari Patua Kintian Hal seperti ini Membuat Kintian Menyimpitkan matanya sambil berkata Memang seperti yang diharapkan Dari seseorang yang berada Di setengah dosian Senior Sefu Pandangan matanya menjadi lebih tajam Dia memegang erat-erat Tongkat ular yang berada di tangannya Sambil berkata Kintian Untuk saat ini aku akan menunjukkan Supaya kau bisa melihat dengan jelas Kekuatan dari seorang Setengah dosian yang asli Setelah mengatakan hal seperti ini Aura yang cukup menakutkan Kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Senior Sefu Sementara Kintian Saat menyaksikan hal tersebut Pandangan matanya pun menyipit Ketakutan Kini telah muncul Di dalam hatinya Dan kemudian dia berkata Sebenarnya Itu adalah Senior Sefu Senior Sefu Tiba-tiba saja berteriak Syaulu Ketika Senior Sefu Berteriak seperti ini Kekuatan hitam dan putih Yang tidak bisa dijelaskan Tiba-tiba saja muncul Dari dalam tubuh Syaulu Dan kemudian Syaulu pun bergabung Dengan kekuatan hitam dan putih tersebut Tubuhnya Kali ini juga langsung berubah Menjadi ular hijau raksasa Menyaksikan pemandangan seperti ini Membuat Suan Mo Terlihat junggu ketakutan Dan dia Hanya bisa melarikan diri Dari tempat ini Sementara Pak Tua Kintian Ketika menyaksikan apa yang dilakukan Oleh Senior Sefu Hanya bisa berkata Sebenarnya apa yang dilakukan Oleh orang tua ini Pak Tua Kintian Juga mengeluarkan 5 bola energi berwarna hitam putih Yang selalu mengelilingi tubuhnya Senior Sefu Kemudian dia berkata pada Kintian Keluarga kerajaan Suanling Dan juga keluarga kerajaan Medusa milik kita Telah menemui jalan buntu Selama ribuan tahun Namun aku khawatir Hari ini Kebuntuan itu Akan benar-benar Bisa dilenyapkan Kintian Ketika mendengar hal tersebut Segera tertawa Hehehe Sefu Sefu Dirimu memang hanya penjaga Berikwil Medusa selama ratusan Bahkan ribuan tahun ini Namun Keluarga kerajaan Suanling milik kita Bukalah sesuatu yang bisa Diinjak dengan mudah Oleh kalian Para manusia ular Sefu Kemudian menjawabnya Aku harap kau masih bisa mengatakan hal seperti ini Setelah orang-orang kuat Dari suku Medusa Semuanya berkumpul Kintian Menyipitkan matanya Dan juga menjawab Jika begitu Mari kita lihat Siapa yang akan kalah Dan juga mengalahkan Senior Sefu Sekali lagi menjawab Kintian Kau bisa memaksaku menggunakan kekuatan puncak Dan kau Merupakan orang pertama Dari keluarga kerajaan Suanling Yang pantas Mendapatkan serangan Dari kekuatan puncak milikku Jika kau mati di tanganku Hal itu tidak akan pernah bisa menghapus gelar Yang telah kau dapatkan selama ini Wahai Raja Fudomin Yang tidak terkalahkan Setelah mengatakan hal seperti ini Tiba-tiba saja Suanling telah muncul di bawah Dari senior Sefu Dan kemudian Tubuh dari Suanling Dengan cepat langsung menyusut Menjadi ular kecil Yang hanya Seukuran telapak tangan Ular kecil ini pun Kemudian dimasukkan Kedalam tongkat ular Yang berada di tangan Dari senior Sefu Menyaksikan hal tersebut Membuat pandangan mata dari Kintian Segera menyipit Dan dia Bisa merasakan gelombang yang sangat menakutkan Tersebar Dari tongkat ular tersebut Senior Sefu Kemudian sekali lagi berkata Kintian Matilah kau Untuk hari ini Tiba-tiba saja dari dalam tongkat ular Milik senior Sefu Mengeluarkan cahaya hijau yang luar biasa Hal ini Kemudian meneluarkan sebuah riak Yang cukup menakutkan Menyebar di langit Pak Tua Kintian Ketika menyaksikan hal seperti itu Hanya bisa mengatakan Sungguh kekuatan yang menakutkan Tongkat ular ini aku rasa Merupakan senjata abadi Setelah disatukan Dengan ular hijau itu Maka kekuatannya Telah melonjak pesat Dan kurasa Ular hijau itu merupakan Roh Dari tongkat ular ini Pandangan mata dari Pak Tua Kintian Melihat pada senior Sefu Dan sekali lagi dia berkata Kekuatanmu memang cukup luar biasa Namun apakah kau pikir Aku tidak memiliki Sesuatu yang lainnya Untuk bisa melawanmu Setelah mengatakan hal seperti ini Pak Tua Kintian pun Membalikan tangannya Dan dia Telah mengeluarkan Sebuah pil obat yang berwarna merah Dengan memancarkan Aura yang sangat panas Di tempat lain Soe yang tiba-tiba saja bisa merasakan Adanya aura panas yang luar biasa Dia Ini telah langsung menoleh Kemudian menemukan Pil berwarna merah Di telapak tangan dari Pak Tua Kintian Hal itu Membuat Soe yang berkata Itu seharusnya merupakan Pil obat yang telah dibuat Dari kekuatan api Di dalamnya Ada energi api Yang benar-benar luar biasa Sementara Soe Juga langsung menjawabnya Orang Tua Kintian itu Apakah dia sudah gila Soe yang Kemudian berkata Pada Soe yang juga Muyingying Kalian berdua Berhati-hatilah Detik berikutnya Tanpa ragu-ragu lagi Pak Tua Kintian Membuka mulutnya lebar-lebar Dan dalam sekejap Menelan pil berwarna merah tersebut Aura panas yang luar biasa Ini telah langsung menyebar Dari dalam tubuhnya Menyaksikan hal seperti ini Membuat senior Sefu Merasa sangat terkejut Dan kemudian dia mengatakan Apa ini sebenarnya Kekuatan hidup dan mati Digabungkan Dengan kekuatan api Bagaimanapun juga Ular itu selalu hidup Dengan energi dingin Namun kali ini Yang dikeluarkan Oleh Pak Tua Kintian Adalah energi panas Dan itu Benar-benar memberikan tekanan Pada orang-orang Seperti senior Sefu Yang merupakan Suku manusia ular Lalu apakah yang terjadi selanjutnya Mungkinkah Pak Tua Kintian akan beragam Mampu mengalahkan Senior Sefu Menggunakan pil api miliknya Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Kau prasa Terima kasih telah menonton